Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rupiah mawar Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Informasi singkat Mengenai sangat terbaru Honorib otomatis diangkat CDISN di 2024 Seperti biasa Sebelum kami sampaikan dan tampilkan informasinya Ijinkan kami terlebih dahulu Membawakan satu buah pantun Kota kandangan kotanya manis Orangnya ramah lagi pemurah Kami non-ISN masih optimis Tanpatis jadi ISN pemerintah Sumber berita atau informasi yang kami kutip Terkait sangat terbaru Honorib otomatis diangkat jadi ISN di 2024 Dari Dari Https www.cnbcindonesia.com Coba kita sampaikan Kita tampilkan beritanya Dari CNBC Indonesia Judul berita Sangat terbaru Honorib otomatis diangkat jadi ISN di 2024 Dibuat atau dipublikasikan Tanggal 18 November 2023 Jam 17.15 Waktu setempat Menizin kami bacakan beritanya secara lengkap dan utuh Jakarta Sinbc Indonesia Pemerintah sudah memvalidasi sebanyak 3 juta tenaga honorib Yang akan langsung diangkat menjadi aparatur sipe negara Tau ISN Pelti asisten diputi manajemen talenta Dan peningkatan kapasitas SDM aparatur kementerian panerbi Yudi Wicaksono mengatakan Pemerintah kini tengah masuki proses validasi data-data tenaga honorib Yang akan langsung diangkat menjadi ISN Sekarang masih dalam tahap validasi dokumen 3 juta tenaga non-ISN sedang dipalidasi Berdasarkan data masuk yang ke BKI Ujian Yudi Dalam acara penataan manajemen ISN Pasca Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 Tentang ISN dikutip Sabtu 18 November 2023 Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 Tentang ISN Yang menjadi pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Penyelesaian tenaga honorib atau non-ISN maksimal Dilaksanakan pada 31 Desember 2024 Dan setelahnya instansi pemerintah Tidak lagi diperbolehkan menkenut honorib Dalam menangani tenaga honorib tersebut Kementerian Pendayagunan Operator Negara Dan Reformasi Berukurasi Van LB Tengah mengguduk skema pengangkatan mereka Berdasarkan Pemerintahan kinerja sepanjang tahun ini Sehingga tidak melalui proses seleksi Dengan ambang batas nilai Di sini teman-teman Kementerian Pendayagunan Operator Negara Kementerian Pendayagunan Operator Negara Telah mengguduk skema untuk pengangkatan honorir Berdasarkan ranking atau peringkat kinerja sepanjang tahun Sehingga tidak melalui lagi proses seleksi Dengan ambang batas nilai Kita lanjutkan berintahnya Itu nanti bisa digunakan model pemberingkatan Bukan ambang batas nilai Itu yang sedang digudok Ujar UD Jika data 3 juta tenaga honorib Itu termasuk ke dalam bagian Yang lulus validasi dokumen Maka akan dimasukkan namanya Ke dalam platform khusus Untuk dipantau kinerjanya Bagi tenaga honorib Yang namanya masuk keungutan puncak Peringkat Maka akan menjadi Pernilitas pengangkatan sebagai SN Pada tahun depan Pengangkatan akan langsung menjadi P3K Jadi mereka-mereka akan diperingkatkan Siapa debisnya Dan mereka harapannya nanti Berkompetisi sesama mereka Siapa yang akan terbaik di tahun ini Sehingga tahun depan menjadi Pernilitas diangkat menjadi P3K Penuh waktu Ucap Udi Di sini dijelaskan teman-teman Akan menjadi P3K Penuh waktu Di bagian terakhir berita ini Itulah berita yang bisa kami sampaikan Secara lengkap dan utuh Semoga ada saja manfaatnya Mohon maaf jika dalam penyampaian kami Cara membaca berita kami Kurang begitu baik Ada yang salah Kerenu Artikulasinya kurang jelas Akhirnya kami sundai Dengan Nabi Lai Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton